Raja Pakat ini digelar sejumlah titik di Kecamatan Kota-Tang, Kota Padang. Salah satunya di kawasan air pacah yang diduga terdapat sejumlah prostitusi berkedok sebagai tempat hiburan malam, berupa tempat karaoke. Satu persatu tempat karaoke ini disisir oleh petugas Sapo Pepe saat dilakukan pengeledahan, seorang wanita penghibur penisial Dewi nekat kabur melalui pintu belakang bangunan liar tersebut dan nekat melompat ke dalam selokan yang berada di belakang lokasi tersebut hingga tenggelam. Beruntung wanita tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas dalam keadaan selamat. Dewi pun langsung digotong dalam keadaan pingsan dan dibawa ke mobil patroli untuk tetap beri proses di maku Sapo Pepe Kota Padang. Razia paket ini digelar berdasarkan laporan dari masyarakat setempat yang telah resah dengan aktivitas maksyat berkedok tempat karaoke yang boleh menjambur di kawasan tersebut. Selain mendapati wanita penghibur, petugas juga mengamalkan sejumlah minuman keras yang dijual di tempat maksyat itu. Kami sweeping di lokasi tersebut, ternyata di belakang tempat kafe itu ada parit atau jamban sehingga mereka tercebur ke dalam parit tersebut. Dan Alhamdulillah mereka dapat kami selamatkan dan kami tertibkan sehingga mereka kami amankan di baku Pol PP Kota Padang. Dari Padang, Budi Sunanda, Ainis melaporkan. Jangan lupa like, share dan share dan share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.